Hai, bersama Lamy lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Hari ini aku pengen ceritain ke kalian tentang sesuatu yang terjadi 3 hari yang lalu. Aku udah ngerti lagi. Hari Sabtu aku bisuda, setelah itu besoknya... Bukan besoknya, hari Selasa ini terjadi. Karena gym, tempat olahraga, semua tutup karena di Jakarta lagi PSBB. Karena aku lagi olahraga, karena lagi diet. Aku kemarin pengen nge-gym. Terus karena di apartemen aku ada gym sama kolam renang. Aku ambil keputusan, oke aku akan turun. Terus mungkin setengah jam karena disitu harus... Gak bisa lama-lama karena ada shift. Jadi setiap kali orang olahraga mereka bersihin. Terus kamu bisa masuk lagi pokoknya. Aku ambil keputusan buat turun ke bawah dan olahraga di gym apartemen. Aku udah olahraga, sangat keren, sangat senang karena olahraga bagus banget. Aku pulang ke rumah. Nah, biasanya aku memang bukan orang yang kuat banget olahraga. Kayak bisa banget, lama banget. Gak bisa. Memang belum bisa banyak banget. Pokoknya, tapi aku setelah olahraga itu, aku berasa sangat kuat, sangat capek tapi senang. Refresh banget. Memang kakinya gak lemes gitu loh. Karena ya memang abis nge-gym, abis olahraga. Terus biasanya aku selalu tuh kayak duduk dulu sebentar, terus baru naik mandi. Karena di atas kamar mandi. Tapi aku gak tau kenapa, aku tuh sangat semangat gitu. Aku habis olahraga, jadi punya energi gitu. Pengen cepet-cepet selesai semua. Aku mau naik buat mandi. Terus kecelakaan terjadi. Di tempat yang ini. Ini tempatnya yang cahat banget. Aku memang agak buru-buru, aku buru-buru gak tau juga kenapa. Tapi agak buru-buru. Dan aku naik ke tangga, sini-sini. Terus pas di yang keempat, kaki aku gak tau sebenernya gimana terjadi. Tapi Sony tuh kan gak lecin, karena memang gak basah. Kaki aku juga gak basah. Gak tau gimana bisa. Mungkin kaki aku gak full di tangga. Jadi aku cuma pake jari. Terus jarinya sebelah kaki kiri tuh jatoh. Terus gimana tuh jatoh? Aku jatohnya ke depan gitu loh. Pake beratnya gua. Besarnya gua. Dan semua itu jatohnya ke depan. Dan kakiku hancur. Aku belum pernah patah apa-apa. Tulang apa-apa. Belum pernah. Paling kayak cuman, apa tuh? Kayak seleo dan kayak gitu-gitu. Jadi belum tau gimana rasanya kalau memang patah. Tapi aku tau, memang kalau patah harusnya sih kamu gak bisa gerak sama sekali. Karena memang itu sakit parah. Tapi itu guys, sakit banget. Sakit banget. Gila. Aku gak pernah sesakit itu. Dalam hidup aku kayak jatoh terus sesakit itu. Itu parah banget. Dan bukan cuma satu tempat. Ada beberapa. Tapi yang paling tuh sebelah kanan. Kakinya sebelah kanan sama kakinya sebelah kiri. Duluannya kaki. Sakit banget. Aku akan kasih kalian lihat. Seperti apa kaki aku sekarang setelah 3 atau 4 hari. Setelah 3 atau 4 hari. Masih, 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 aduh. Pokoknya parah banget. Sampai aku udah 3 hari susah banget jalan. Susah banget minta ampun. Pokoknya kaki aku tuh gini. Ini sekarang ya. Pas kemarin memang lebih parah lagi. Jauh. Tapi sekarang warnanya jadi kayak, kayak coklat. Coklat kuning hijau gitu loh. Terus ada agak dikit sini. Yang kayak gitu. Setelah itu. Di atas juga. Di atas juga tuh ada. Dan yang paling parah sebenarnya. Lutut aku. Lutut aku tuh kalian bisa lihat warnanya seperti apa. Parah banget. Pokoknya. Dan. Bukan cuma itu. Di sini juga ada. Ya belum maskal. Kayaknya aku belum maskal. Pokoknya di sini. Seperti itu. Di bawah juga nih. Begini. Terus. Dari aku juga tuh kayak gitu. Semua kayak. Lecet banget. Pokoknya. Lutut ini kemarin. Sampai. Bengkak banget. Bengkak banget. Sampai sekarang pun. Dia masih bengkak. Masih bengkak. Tapi. Gak kayak kemarin. Jadi mungkin. Eh. Jadi mungkin kalian bisa. Jadi mungkin kalian bisa lihat. Dimana yang ini. Lebih tinggi. Itu karena dia masih. Masih. Bengkak. Pokoknya parah banget. Parah banget. Kacau banget. Udah gak ngerti lagi. Gimana. Sampai. Pertama. Yang pas. Pertama jatuh. Yang sebelah kanan kakinya. Di bawah itu sakit banget. Aku yakin. Satu persen itu patah. Karena memang. Kayak tulang aku tuh. Sakit banget. Minta ampun. Tapi aku masih kayak bisa gerak-gerak. Tapi sakit. Wah. Gila 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 gila. Dan dia tuh bengkak banyak banget. Terus. Setelah itu. Baru aku ini. Ke kaki yang sebelah kiri. Lututnya sakit banget. Aku takut aku kena lutut. Atau gimana nanti. Susah jalan. Atau kalau udah tua. Bakalan masih sakit banget. Terus. Kalau hujan. Atau apa. Pokoknya stres banget. Stres. Dan. Pertama. Sakitnya yang sebelah kanan bawah. Itu memang paling sakit. Tapi. Kayak besoknya pas aku bangun. Lebih parah lagi. Lebih sakit lagi. Sampai malam itu aku susah banget tidur. Lebih sakit lagi. Dan sebelah kiri. Lututnya memang makin lama. Makin besar. Dan. Kalau jalan. Memang lututnya paling sakit. Kayak memang di dalam ada sesuatu yang terjadi. Memang terjadi. Jatuh. Pokoknya. Susah jadi kayak aku selalu ke kaki kanan. Walaupun kaki kanan juga sakit di bawah. Sampai sekarang setelah udah tiga hari. Sekarang malah yang sebelah kiri. Sakit juga. Sakit banget. Masih lututnya sakit banget. Tapi yang sebelah kanan. Jadi mungkin karena aku selalu kalau jalan. Atau kalau mau naik. Atau kalau mau ke toilet. Kalau jalan aku kan ke kaki kanan. Jadi sekarang ke kaki kanan. Mulai sakit lagi. Parah banget. Pokoknya. Sebego itu. Sebego itu bisa kemarin. Dan aku gak tau kenapa bisa seperti itu. Aku udah lesin. Pake. Yang keginian. Gue gak tau. Terus pake. Pake minyak putih. Atau minyak air putih. Minyak putih. Itulah. Pokoknya. Kacau. Kacau. Bego. Aku tau. Tapi ya gimana. Gimana. Seorang bisa terjadi. Dan itu terjadi. Kepadaku. Baru senang disudah. Baru senang semua. Terus jadinya jatuh. Mantap. Cuman lagi bisa seperti itu. Dan sekarang sakit gak bisa. Ngapain-ngapain gak bisa gym. Baru mulai gym beberapa hari. Gak bisa gym. Terus sekarang susah. Kacau. Kacau. Pokoknya. Biar aku gak lama. Biar kalian gak bosun. Dengerin terus yang basah-basi doang. Pokoknya cukup buat kali ini. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka. Jangan lupa like dan komen. Dan kalau. Tombolnya subscribe. Masih merah. Berarti kalian belum subscribe. Dan juga pake loncengnya. Biar kalian dapet informasi setiap kali. Aku post video baru. Oke. Cukup buat kali ini. Lami sayang kalian. Daaah. Sampai jumpa. Terima kasih.